Intro Halo-halo teman setia TS, it's Mama Pets here Teman-teman, aku itu happy dan excited banget pengen ketemu sama kalian semua Karena aku pengen sharing resep yang satu ini sama kalian Aku udah gak sabar nih, oke? Ready? Siapa yang gak suka dengan coklat? Ini siapa yang gak suka dengan peanut butter? It's amazing kan sebenernya, ini dikombin jadi satu Delicious, yes! Aku bakal bikin peanut butter brownies Ini dia bahan-bahannya udah aku siapin Ini memakai butter, mentega yang tawar aja, 57 gram Dan 2 sendok susu fresh milk atau full cream juga boleh Tapi aku mau pakai full cream disini Dan granulated sugarnya 100 gram Dan 2 butir telur Dan coklat chipsnya 225 gram Ini vanilla extract, 1 sendok teh Dan tepung serba gunanya ada 70 gram Ini baking soda dan saltnya sama-sama 1 per 4 sendok teh Ini ada peanut butter jam, 125 gram Aku memakai creamy peanut butter Nah, kalian boleh tukar dengan chunky peanut butter juga Tapi kalau bisa hindari yang peanut butter yang natural Karena nanti saat pembanggangan Nanti minyaknya sama adonan tuh akan kayak kepisah Takutnya nanti browniesnya jadi teksturnya kering gitu Nah, ini ada peanut butter cups Ini aku gunain setengah cup aja Dan tepung 1 sendok makan Nah, semua bahannya udah ready Aku pengen pakai loyang buat kue ini 20x20 cm Dan ayo tunggu apa lagi? Mari kita mulai teman-teman It's Mama Pet's time Teman-teman, by the way Aku hari ini gak akan sendirian nih baking-nya Aku bakal ditemenin sama teman aku biar makin seru Nah, dia adalah seorang model cantik Dan Miss Indonesia 2009 Siapakah dia? Selamat datang Karenina Soni Apa kabar, Ninn? Terima kasih telah datang Dan mau nemenin aku baking hari ini Ntar temenin aku cip-icip kuenya juga ya Kalau udah jadi ya Seru juga ya, biasanya bisa ketemu pas lagi goes Iya Sekarang ketemu di daku Iya, biar balance ya Nah, teman-teman buat yang gak tau Nina ini adalah teman aku di Lipstick Riders Lipstick Riders itu grup goes Grup goes yang isinya cewek-cewek gitu loh Nah, by the way, Ninn Kamu senang peanut butter gak? Senang banget Nah, aku bakal bikin peanut butter brownies nih Kita pake apron dulu ya Pertama-tama kita mau masukin mentega tawar nih ya Aku pake ini Lepasnya, masukin susunya Ini aku pake yang full cream Biar enak Dan gula Ini step pertama buat rangis ya? Iya, ini buat dilelehin dulu aja Baru meleleh nih, Ninn Jadi ini step pertama ya? Iya, ini step pertamanya Jadi cuma butter, gula, sama susu tadi Kita pengennya Terus sampai meleleh Terus yang ini harus mendidih Agak mendidih dikit And then kita matiin kompornya Nanti Lalu masukin yang Coklaci Gak lo tunggu mendidih aja sih Kamu lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang lagi kuliah, ambil hukum Kayaknya aku liat aktivitas kamu banyak banget Banyak banget Merkuda, main jet ski, sepeda, nembak Aduh Impresif Asli kamu Atletik banget gitu Seru sih kalo aktivitasnya outdoor Iya ya Biar untuk ini ya, biar sehat juga ya Kamu suka masak? Kalo lagi free time gitu Suka bikin kue atau masak gak sih di rumah? Biasanya cookies Cookiesnya paling Paling seru Karena bisa Beda-beda macem-macemnya Flamernya ya? Old meal raisin cookies Wow Ini chocolate chip cookies Oke, ini udah Yes, chocolate chip Nah ini chocolate chipnya Boleh mereknya apa aja Asal Asal chipnya ya? Mereknya apa aja Ini chocolate chipnya juga Bisa jadi beda-beda Bisa kita pake semi-sweet chocolate Bisa pake dark chocolate Bisa pake milk chocolate juga Dan ini gak harus Gak harus chip sih Oh gak harus chip? Kamu bisa pake yang batangan juga Kamu mau aduk? Boleh Berbakat nih kamu nih kayaknya di dapur Ini udah dari kecil Di seluruh belajar Baking masak Oh iya Kesukaan kamu apa nih Ininya kue biasanya Selain ini Saya suka banget brownie Suka banget brownie Kalau enggak carrot cake Carrot cake juga ya Waduh Berarti ini Atau pineapple upside down cake Oh that's nice Iya 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 Apa kecil itu yang Kamu bikin itu Oke All right Udah Tinggal kita tunggu aja Sampai dingin Oke nextnya pengen masukin Vanilla dan telurnya Kamu boleh masukin juga Soalnya ini udah dingin Ini essence dari vanillanya Vanillanya iya Kan biar wangi ya Kamu boleh masukin ininya Langsung ya Yes Ini gak harus di design ya Yang kuning sama yang kuning Enggak Langsung aja Terus Mau aduk silahkan Nah aku pengen Aduk ini tepungnya Dan baking powder Sama saltnya Jadi ini resepi Lu sendiri Atau Iya Memang Pass down Dari Dari Your mom Or your grandma Enggak Aku emang Ini aja sendiri Emang anak-anak tuh Di rumah Seneng banget kan Kalau aku buatin Macem-macem gitu Masing-masing punya Favoritnya Jadi Kalau udah aku masak-masak tuh Aduh Pada seneng tuh Nungguin di oven Eh Nungguin kapan udah jadi nih Tapi maksudnya ini Resipinya udah family resepi Atau dari Nggak Dari aku aja Iya Iya Jadi direvisi Ini yang mana aku take out Sesuai preferensinya Kita aja sendiri Jadi ada yang aku ganti-ganti Sesuai selera Oke Cukup ya Yes Ini tepungnya And then you can do Same method Jadi kalau kayak gini Nggak usah pake mixer ya Langsung diaduk pake tangan Aku sih aduk pake tangan Belum cukup sih Oke nextnya It's done Boleh di Select Nah Buat peanut butter cups ini Kamu Ini adalah peanut butter Yes Kalau misalnya Nggak mau pake ini Bisa diganti sama Creamy peanut butter biasa Atau bisa diganti sama Chunky ya Namanya Chunky peanut butter aja Nggak apa-apa Jadi Tapi kalau mau pake ini Aku kan resepnya dia pake ini nih Karena centil ya Pengen pake sesuatu yang berbeda Ada di e-commerce Kalau kalian tinggal search aja Buat peanut butter cups Pasti keluar tuh Nah Tapi kalau nggak mau Nggak apa-apa Bisa memakai Pakainya creamy peanut butter Atau chunky peanut butter Aku pakein satu sendok makan tepung Ini gunanya supaya Kalau ini dimasukin ke sini Peanut butternya itu Nggak langsung sinking gitu loh Nin Oke oke Ini tepungnya ada campuran lain Nggak ada Just regular tepung aja Satu sendok makan Nah Ini tujuannya pokoknya Saat ini dicampur ke adonan Ininya nggak langsung Ngedrop ke bawah Kan jelek gitu Kalau misalnya Kan langsung di bawah aja Kan nggak Langsung tenggelam gitu loh Nah Udah Oke It's done Sekarang Nggak apa-apa kalau agak melting Nggak apa-apa Tapi kalau kamu Kalau ini nggak ada peanut butter cups Kamu pake creamy peanut butter kan Aku tuh biasanya Kalau untuk daleman nih ya Untuk di dalam brownishnya itu Suka aku frozen dulu Jadi pas di Pas saat di sini Nggak ada kayak chunky-chunky gitu ya Buang chunky kayak masih Apa Karena keras dari frozen Jadi pas di pemanggangan tuh Gradually gitu Nggak langsung meleleh Jadi pas saat dipotong Brownishnya nanti tuh masih ada Efek-efek melted Dari si peanut butter gitu Ini excited banget Soalnya aku doyan banget Silahkan bu Masukin ke sini Ya Ini buat atasnya Jadi kayak pake topping gitu nih Biar kayak ada efek-efek gradasi Peanut butter gitu Pernah liat nggak kamu Di atasnya Actually ini pertama kali Gue dengar ada Peanut butter brownies Masa You know Kayaknya sekarang Sekarang kalau misalnya Favorit kamu apa Dan kamu bisa bagian di rumah Kayaknya kamu bisa kreasiin Apa aja deh Oke aku butuh pisau Ini buat gradasi aja Kayak gini Biar ada efek-efek gitu Tapi nih jadi peanut butter Yang buat di atas ini Aku biasanya aku lelehin Kalau yang di atas Buat toppingnya Karena kalau masih di dalam Keluarin dari jar gitu Kayak agak keras kan Ya ya Jadi yang ini Any mereknya boleh Boleh apa aja Creamy peanut butter Atau kalau kamu suka yang chunky Juga boleh kok Ya centil ya Biar bagus Oke enough It's done So kita panggang dulu Jangan lupa di pre-heat ovennya 180C Selama 35 sampai 40 menit Sebelumnya Sebelumnya Pre-heat dulu ovennya Nah aku akan masukin Jadi ini dinyalain dulu Sebelum Sebelum mulai Jadi ovennya udah panas Begitu ada segala macam Semuanya udah ready diaduk Kita tinggal langsung masuk oven Nah ini adonannya Aku bakal masukin 35 sampai 40 menit Seperti biasa Oven masing-masing di rumah kan beda Jadi you just have to keep a nice Stay di dapur Jangan jauh-jauh Biar gak gosong Nah ini Ini sebagai burumah tangga ya Kan udah banyak nih Yang diurusin di rumah Memang dari masak Ngurusin anak Ngurusin suami Jadi kayaknya gak efisien deh Kalau harus ke ATM Buat transfer-transfer Iya Kalau sekarang kan lebih cepat Harus online semua Iya Jadi untungnya ada Brimo Mau transfer bayar-bayar Sekarang gampang Udah gitu Kalau mau buka rekening Secara digital juga bisa Terus ada juga promo-promo menarik Dari berbagai merchant di Brimo Temukan hidup yang lebih teratur Tanpa harus diatur Rasakan hal yang lebih mudah Dan sederhana Meski harus di rumah saja Semua bisa dilakukan dengan Brimo Dalam genggaman Karena semua pake Brimo Seru kan? Download sekarang di App Store Atau Play Store dari HP kalian Semua pake Brimo Beyond Mall Nah peanut butter-nya udah jadi Oke udah mateng Kita tunggu 10-15 menit Lalu kita akan pindahkan ke sini Oh ini bakingnya harus pakai black Ini atau ya black paper ya? Pakai baking paper iya Oh baking paper Biar nggak lengket aja sih Biar nggak stuck ke pan-nya ya? Iya Uuuuuh Uuuuh Yum Smells so good I cannot wait now my peanut butter brownies is ready now it's your turn teman-teman yang mana ya yang ini ya enak banget peanut butternya you like it? the best part about the brownies right di dalamnya jadi ada tetep meleleh gitu tetep melted ya kalo misalnya kamu suka sesuatu kue itu kamu bakalan jenis yang balik lagi ke restoran gitu apa enggak? khususnya buat makan kuenya lagi iya kalo aku udah nyoba kayak gitu ya terus kan gak bisa traveling atas segala macem dan aku tuh suka penasaran jadi aku pasti di rumah aku ngebek-ngebek iya aku ngebek-ngebek lagi apa ya resepnya nih yang kira-kira yang tadi di iniin aku coba ngikutin kalo gagal rasanya belum ini aku cobain lagi cobain lagi ini terus bisa dapet rasanya yang sama so far sih kebanyakan sih selalu yang dimauin ya udah nanti gue ke rumah lu deh boleh loh kapan-kapan loh selalu anytime boleh thank you so much Nin for coming and nemenin aku baking hari ini jadi seru karena kedatangan kamu thank you so much dan pastinya terima kasih buat teman setia TS yang udah nemenin aku selalu jangan lupa like share and subscribe video ini dan i'll see you and next episode selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati